Tidak ada yang namanya terlalu banyak coklat. Tonton cara membuat bola lampu yang bisa dimakan, kacamata yang meleleh, dan bahkan senjata coklat rahasia James Bond di video baru kami. Bersiaplah untuk berbagi lelucon yang manis. Masker wajah dengan vitamin selalu merupakan ide yang bagus. Kulit menjadi halus bercahaya sesudahnya. Nick juga mempunyai ide perawatan kulit. Wow, krim ini melakukan keajaiban untuk kulitnya. Dan biskuit membantu mengatasi lingkaran di bawah mata. Ya, saatnya untuk memakan vitamin. Oh, masker Nick tidak hanya sangat unik, tapi juga bergizi. Lain kali si wanita juga ingin mencobanya. Tampaknya dapur kafe sedang libur hari ini. Su mendapat air kerat, dan Nick mendapat bubuk coklat. Itu tidak cukup bahkan untuk seorang penggemar coklat seperti Nick. Apakah ada ide? Kau perlu menambahkan air panas ke bubuk coklat. Begitulah resep baru dibuat. Tapi itulah akhir dari kolaborasi memasak ini. Kedua koki malah memperebutkan hak sebagai penulisnya. Berhenti! Ada solusinya! Rasanya dingin dan tidak enak. Nick menyukai fashion. Dia selalu memakai baju yang unik. Dan dia tidak senang para wanita meminjam barang-barangnya. Wanita ini perlu diberi pelajaran. Su sepertinya menjadi pusat perhatian di pesta. Seorang pria tampan ingin mengenalnya. Ups, wanita ini tampak aneh. Rasa macam apa itu? Kacamata coklatnya meleleh. Leluconnya berhasil. Nick suka coklat. Dia bisa memakannya seharian dalam bentuk apapun. Rumah impiannya pastinya pabrik coklat. Tidak semua orang paham seleranya. Dia harus meyakinkan teman-temannya untuk mencoba sesuatu yang baru. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kau bahkan tidak sanggup menyaksikannya. Tapi Su siap melakukan apapun demi temannya. Hmm, ini lumayan. Ini lezat. Keripik kentang dengan pasta coklat. Su suka hidangan penutup model baru itu. Wanita terkadang hidam yang aneh-aneh. Kedua sahabat ingin makan malam bersama. Tapi ada kejutan yang tidak menyenangkan. Ketangkap kau. Pencuri itu tidak akan datang ke sini lagi. Nick bisa menjadi bintang film James Bond yang baru. Agen 007 belum pernah punya pistol coklat sebelumnya. Kedua sahabat menonton reality show. Disitulah berbagai drama nyata terjadi. Mereka juga siap bersaing. Pertarungan jari akan menentukan siapa yang menang. Ya, Nick kalah. Gigitan yang terakhir selalu paling lezat. Sepertinya Nick belum mau menyerah. Dia muncul dengan persiapan. Kentang goreng coklat baunya lezat. Saat putus asa butuh tindakan yang nekat. Ups, kita akan menonton satu pertarungan lagi. Sampo yang baru kurang begitu efektif. Hanya ada satu cara bebas dari rambut kusut. Gunting rambut. Nick tidak ingin berpisah dengan rambut panjangnya. Itu sebabnya dia menukar gunting biasa dengan gunting coklat. Tampak seperti benda aslinya. Isi cetakan plastik dengan coklat leleh. Lapisi dengan kendurin. Kau pasti tidak bisa memotong rambut dengan itu. Su lebih tegas. Tapi itu penampilan yang tidak biasa. Dan Nick mendapat gelar tukang jahil tahun ini. Bayinya menangis lagi. Su telah berusaha menenangkannya selama berjam-jam. Dia pasti sudah mudah-mudahan di ruangan seribu kali. Mengapa dia mau menjadi pengasuh bayi? Kau tidak bisa santai saat berisik. Si bayi tidak mau minum susu. Tapi ada ide. Tuanglah coklat berbagai warna ke dalam cetakan botol bayi. Wow, terlihat seperti aslinya. Akhirnya hening di rumah. Begitu sunyi bahkan sampai Su terbangun. Dia sangat berterima kasih kepada Nick atas idenya. Sepertinya dia juga membutuhkan botol agar tenang. Bagus sekali. Sekarang mereka bisa menonton komedi bersama-sama. Su menyanyi karaoke sepanjang malam. Oh, luar biasa. Dia mempunyai masa depan yang cerah. Ups, Nick punya sendok cadangan yang bisa digunakan sebagai mikrofon. Tapi lebih baik digunakan dengan cara yang lebih tradisional. Tidak heran coklat meleleh dalam sup panas. Eh, ini terlalu panas. Nick gagal dengan luluconnya sendiri. Kedua sahabat bertemu di kafe. Tapi Su lebih asik dengan ponselnya. Coba periksa apakah dia mau meletakkannya sebentar saja. Isi cetakan plastik dengan coklat leleh. Gambar kamera depan. Tambahkan detail. Selesai. Oh, tidak. Itu trik yang bagus. Tapi tidak bisa diterapkan untuk semua wanita. Nick harus mengembalikan ponsel Su. Jika tidak, dia tidak akan berhenti menangis. Dia sudah dapat pelajaran. Atau belum? Ratu Pesta sedang bersiap-siap untuk pergi. Dia hanya perlu menemukan lipstick favoritnya. Tapi sulit untuk menemukannya di dompet. Apa? Wow, benar-benar kejutan. Terkadang Nick bisa menjadi sangat baik. Sungguh warna coklat yang tidak biasa. Dan juga ajaib. Wow, ratu glamour berubah menjadi wanita gotik. Dan dia sangat marah. Su menyukai penampilan barunya. Tidak ada yang mau menjahilinya sekarang. Buku yang sangat menarik. Oh, tidak. Lampu padam pada saat yang paling tidak nyaman. Mengganti bolam tidak menjadi masalah. Terutama saat kau bisa minta bantuan seseorang. Tuang coklat leleh ke dalam cetakan khusus. Cat bagian bawah bolamnya dengan kendurin. Semoga menjadi terang. Ini sangat lengket. Nick berhasil menjahilinya lagi. Tidak ada yang menjahilinya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!